Orang hanya pikirannya dunia, hatinya hanya mengejar dunia, targetnya kaya, targetnya kedudukan tinggi, itu yang jadi targetnya. Nah ini orang yang terkungkung dalam dunia, terpenjara dengan alam dunia. Orang ini kadang bisa melihat kemuliaan yang diberikan Allah kepada ibadah. Jangan lupa tolong, subscribe, like, and share. Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah menghadiahkan kepada kamu. Suatu sembahyang. Yang mana sembahyang itu lebih baik bagi kalian daripada dunia. Daripada dunia. Yaitu sembahyang witir. Nah sembahyang witir itu lebih mulia daripada dunia ini. Balasan yang diberikan Allah kepada orang yang sembahyang witir itu lebih daripada nilai dunia ini. Allah jadikan itu witir antara isa sampai subuh. Nah orang yang mata hatinya melihat genjaran begitu besarnya, muliaknya diberikan Allah kepada sembahyang witir itu. Lalu ini merasa rugi kalau tidak ada sembahyang witir itu. Nah merasa rugi kalau tidak ada sembahyang witir. Kenapa? Karena sudah melihat. Ini balasan yang diberikan Allah kepada orang yang sembahyang witir. Satu contoh daripada ibadah. Dalam hadis lain disebutkan bahwa Allah memberikan dunia lebih baik daripada dunia bagi orang yang sembahyang duwara kaat sunnah subuh. Nah orang yang mata hatinya bersih dia melihat bahwa genjaran duwara kaat sunnah subuh itu lebih mulia dari dunia. Lalu dia merasa rugi kalau tidak ada sembahyang sunnah subuh itu. Merasa rugi karena melihat. Oh itu genjaran yang diberikan Allah untuk luwara kaat sembahyang sunnah subuh itu. Nah para muhibbin rahimakumullah. Wa'amma man kana mahjuban bi'alamil asbah masjuna bi'isidinil akwan. La tanpudu basiratuhu ila waibil malakul. Wala ya'aripu qatil al-anwar wa syarafaha wa jazaaha. Fala yargabu pihaa wala yubali bihaa wala yatekhasar bifawatihah. Nah orang yang terdinding dengan alam dunia ini. Artinya apa? Bahwa orang ini terdinding dengan alam dunia. Mata hatinya itu hanya melihat kepada alam nyata. Nah ini kadang melihat. Kepada sesuatu yang dibalik daripada alam ini ada alam lain. Yang dilihat itu cuma hanya alam dunia. Terpenjara pada penjara ini alam. Kadang bisa keluar. Kadang bisa keluar pandangannya daripada alam ini. Tidaklah tembus masa hatinya kepada alam akhirat. Dia tidak mengenali nilai-nilai ibadat, ma'rifat itu. Dia tidak kenal kemuliaannya. Dia tidak kenal balasannya. Maka dia tidaklah gemar pada itu ma'rifat, ibadat. Kada peduli dengannya. Dan tidak merasa rugi dengan keloputannya. Nah. Orang ini hanya pikirannya dunia. Hatinya hanya mengejar dunia. Targetnya kaya. Targetnya kedudukan tinggi. Itu yang jadi targetnya. Nah ini orang yang terkungkung dalam dunia. Terpenjara dengan alam dunia. Orang ini kadang bisa melihat kemuliaan yang diberikan Allah kepada ibadah. Orang ini kadang bisa melihat ganjaran yang disediakan Allah kepada ibadah. Atau ma'rifat. Nah orang seperti ini kadang gemar pada ibadah. Ini kadang melihat. Hatinya kadang sampai menjangkau balasan yang disediakan Allah di akhirat. Nah lalu ini kadang gemar pada ibadah itu. Kadang peduli dengan ibadah. Dan tidak merasa rugi dengan keloputannya ibadah. Nah kadang merasa rugi. Kadang sembahyang sunat. Kadang merasa rugi. Kadang bersedakah. Kadang merasa rugi. Kadang menuntut ilmu. Kadang merasa rugi. Kenapa sebabnya? Karena hatinya tertutup. Terpenjara. Kadang bisa tembus. Untuk melihat ganjaran-ganjaran yang disediakan Allah kepada ibadah. Jangan lupa tolong subscribe, like, and share. Selamat menikmati. Selamat menikmati.